Saya akan berbicara tentang rahasia nafas Karena begitu dekatnya nafas bersama kita Banyak yang tidak menyadari kehadirannya Sebetulnya nafas itu apa sesungguhnya? Yang paling dekat, yang paling berharga Yang tak terhingga nilainya Karena harta kita yang paling tak terhingga nilainya Yang bersama dengan kita itu adalah nafas Karena begitu kita sudah kehilangan nafas Maka tubuh kita pun hanya seunggok daging Semua organ-organ tubuh kita juga tidak berfungsi Mata kehilangan penglihatannya Walaupun matanya masih ada Telinga kehilangan pendengarannya Walaupun telinga masih ada Kaki kehilangan dayanya untuk melangkah Walaupun kaki masih ada Tangan kehilangan daya untuk bergerak Walaupun tangan masih ada Jadi semua organ-organ tubuh kita ini Menjadi kehilangan fungsi Ketika kita tidak bernafas Tetapi apakah banyak orang yang menyadari Betapa luar biasanya nafas Bahkan ketika seseorang Menyatakan ini milik saya Ini punya saya Ini hasil saya Tepat pada saat dia Kehilangan nafasnya Menghabuskan nafas yang terakhir Apa yang terjadi? Semua yang disebut dengan miliknya Itu berpindah tangan dalam sekejap Jadi sebetulnya Semua yang disebut dengan miliknya Itu akan membersamai dia Ketika dia masih bernafas Oleh karena itu Maka saat ini Saya akan berbisara tentang Rahasia nafas Mungkin dalam waktu singkat ini Saya tidak akan terlalu dalam Tetapi saya akan membicarakan Yang penting-pentingnya saja Di permukaan Sehingga kita punya kesadaran Tentang nafas Saya sering menyatakan Orang kaya Dengan kekayaannya bisa Membangun rumah sakit Tetapi Dia tidak pernah akan bisa Membeli Nafas Walaupun satu hal nafas Jadi apa sesungguhnya nafas itu? Dan sejak kapan kita bernafas? Bahkan kalau saya Sering bertanya ya Coba pikirkan Sejak kapan kalian bernafas? Ini pertanyaan yang sederhana Nafas bersama kita Membersama kita Dan nafas itulah daya kehidupan Yang membuat tubuh kita menjadi Menjadi Sangat Energetik Dengan nafas Tapi kita tidak pernah bertanya Coba Apa itu nafas? Dan sejak kapan kita bernafas? Kita abai terhadap semua ini Kenapa? Lagi-lagi Karena kita Tidak hidup berkesadaran Oleh karena itu Maka di tangga yang kedua ini Saya akan berbicara tentang Yang paling pokok dulu Yaitu Rahasia nafas Yuk kita perhatikan Napas itu apa sih? Sadari aja sekarang Para sahabat sekarang Sedang mendengarkan kajian saya Bernafas bukan? Karena nafas itu cuma Masuk Lewat hidung Tinggal Beberapa saat di tubuh Keluar Lewat hidung Karena nafas itu secara alami begitu Masuk Kemudian tinggal Keluar Masuk Tinggal keluar Dari mana masuknya? Bukannya dari sini Dari sini Dari ruang kosong ini Makanya kan semua Semua makhluk Mengambil kehidupan dari sini Manusia mengambil kehidupan dari sini Binatang mengambil kehidupan dari sini Tumbuh-tumbuhan mengambil kehidupan dari sini Semua kan mengambil kehidupan dari sini Dari sini Dari ruang kosong ini Hati-hati ya Napas bukan oksigen Oksigen itu hanya salah satu pendukung Untuk bekerjanya paru-paru kita Kalau napas oksigen Enak dong Yang bisa Membeli ventilator Enggak mati-mati Kalau begitu Kenyataannya kan waktu covid Walaupun orang bisa beli ventilator Ratusan juta Tetap saja Giliran napas harus berhenti Walaupun oksigen ada Berhenti juga Jadi napas bukan oksigen Oksigen itu hanya pendukung Untuk bekerjanya paru-paru kita Tapi napas itu adalah Kehidupan Napas itu adalah energi Energi yang memberikan kehidupan Kepada kita Nah pertanyaan yang sederhana tadi Sejak kapan coba kita bernafas Kan kita bernafas Sejak Kita datang ke dunia ini Jadi waktu ketuban pecah Kemudian kita Keluar Kemudian diiringi oleh Ari-ari Pada saat itulah Kita Bernafas Pada saat Di rahim ibu Ya di rahim ibu Kan sebetulnya Semua organ tubuh kita Diselimuti oleh ketuban Telinga Telinga Mata Hidung Mulut Dan semua organ tubuh kita Diselimuti oleh ketuban Kan kita berenang dalam lautan ketuban Dan ketika ketuban itu Selesai Menunaikan tugasnya Jadi rahim itu kemudian pecah dulu Ya dipecahkan oleh ketuban Kemudian ketuban keluar Makanya kalau Leluhur kita mengatakan Ketuban itu adalah Kakak kita Sedangkan Ari-ari itu adalah adik kita Makanya kakang kawah Adik Ari-ari Jadi setelah Pecah ketuban Itu kakak kita Udah keluar Kan berikutnya kita keluar Diiringi oleh Ari-ari Nah pada saat kita keluar Sudah tidak terbungkus lagi oleh Ketuban Pada saat itulah Kemudian kita terhubung Ya Tubuh kita itu dengan Alam semesta Ruang kosong ini Saat terhubung dengan Ruang kosong ini Pada saat itulah Kan kita mulai bernafas Waktu di dalam perut ibu Kita tidak bernafas Dan kita mulai bernafas Pada saat ketuban Sudah pecah Coba ingat-ingat ya Kan itu sebetulnya Tapi kita kan tidak Mempertanyakan itu Sejak kapan ya Saya bernafas gitu Napas begitu berharganya Pada diri kita Tapi hanya bertanya itu saja Kita tidak punya waktu Nah Setelah kita sadar Oh Saya mulai bernafas Pada saat kita lahir ke dunia Setelah ketuban Tidak membukus tubuh saya lagi Jadi sebetulnya Napas itu apa Kalau begitu Ayo Napas itu apa Pernah tidak bertanya Napas itu apa Padahal napas itu Kekayaan yang luar biasa Kekayaan yang tanpa batas Jadi lucu ya Banyak orang yang merasa miskin Padahal dia masih hidup Padahal sebetulnya Kekayaan yang luar biasa itu Yaitulah nafas Coba Dengan napas kita bisa melihat Bisa melihat kaya bukan Kan kaya Dengan napas kita bisa mendengar Bisa mendengar kaya bukan Kan kaya Coba ya Ada lukisan yang sangat mahal sekali Kalau orang tidak bernafas Dia tidak bisa melihat Kan tidak mungkin dia bisa membeli lukisan yang mahal itu Karena mahal itu bukan terletak pada lukisan Mahal itu terletak pada kemampuan mata untuk bisa melihat Kita tidak menyadari itu Bahwa kekayaan itu ada di sini Ada di sini Ada di sini Ada di sini Dan di semua organ tubuh kita Jadi nafas itu apa sesungguhnya Coba pernah bertanya enggak para sahabat Nah untuk menjawab Nafas itu apa Kita harus kembali ke belakang Sebetulnya Kapan kehidupan itu ada pada diri kita Kapan daya kehidupan ada pada diri kita Yuk Sejak kapan Itu jelas sekali kan di Quran Allah berfirman Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu Kan aku tiupkan ruhku Jadi setelah Allah menciptakan tubuh Dari setetes air Menjadi segumpal darah Segumpal daging Kemudian tulang belulang Dan dibungkus dengan daging Lalu menjadi sempurna Setelah sempurna tubuh ini Baru Allah mengatakan Aku tiupkan ruhku Jadi yang ditiupkan Allah kepada diri kita itu Bukan ruh kita Tapi ruhku Ruhnya Allah Jadi apa ruh itu Kan ruh itu bagian dari dirinya Allah Yang ditiupkan kepada kita Percikan dari dirinya Allah Jadi kalau Allah itu adalah lautan yang tanpa batas Ya kira-kira Kita ini adalah satu tetes Jadi sebetulnya Tetes kehidupan yang diberikan kepada kita itu adalah Pinjaman kehidupan yang diberikan sementara waktu kepada kita Itulah daya kehidupan Tapi saat kita dirahim ibu Ya daya kehidupan ini Ya tersendiri Jadi sebetulnya Ya yang disebut dengan Daya kehidupan yang namanya ruhku itu Itu kan bagian Dari dirinya dia Yang dipinjamkan kepada kita Nah setelah kita datang ke dunia ini Ya kemudian tidak tertutup oleh ketuban Saat itulah kita bernafas Jadi nafas itu apa? Napas itu adalah penghubung Antara Ya Ruh Istilah ruh itu adalah bagian dari dirinya Yang ditiupkan ke dalam tubuh Penghubung antara ruh Yang ada dalam diri kita Dengan semesta yang tanpa batas ini Makanya coba perhatikan Kan nafas itu Dari sini Masuk ke dalam Tinggal sebentar Keluar Dari sini masuk lagi ke dalam Tinggal sebentar Kemudian keluar Dan suatu saat Kita tidak akan bisa lagi Ya Tidak akan bisa lagi Ya bernafas Tepat pada saat kita Sudah menghembuskan nafas yang terakhir Itu yang sebetulnya kematian Kemana coba nafas Berhembus yang terakhir Kan ke sini Jadi apa sesungguhnya ini itu? Apa sesungguhnya ini itu? Nah itu yang tidak pernah juga dipertanyakan oleh kita Karena kita hidup tidak berkesadaran Apa sesungguhnya ini? Kan ini adalah ruang kehidupan Persis seperti ikan hidup di samudera Ikan hidup di samudera Kan mendapatkan kehidupan dari samudera Nah itulah ikan Bodohnya ikan Dia mendapatkan kehidupan dari samudera Tapi dia masih tetap saja mempertanyakan Dimana samudera Padahal dia setiap saat Mendapatkan kehidupan dari samudera Tapi masih mempertanyakan samudera Sama seperti manusia Masih bertanya Dimana dia? Padahal dia sekarang sedang memberikan kehidupan kepada kita Dia bersama kita Dia meliputi kita Bahkan dia sedang mengizinkan Kehidupan itu masuk ke dalam diri kita Wujudnya adalah nafas yang ada dalam diri kita Jadi sekali lagi apa itu nafas? Nafas adalah penghubung Antara ruhku yang ada dalam diri kita Dengan semesta yang tanpa batas ini Jadi sebetulnya Nafas itu adalah penghubung Makanya nafas itu kerjanya Masuk tinggal keluar Masuk tinggal keluar Masuk tinggal keluar Nah sekarang kita lanjutkan Bagaimana ya Allah itu mengatakan dirinya mahatau Bagaimana Allah itu mengetahui Semua yang kita ucapkan Atau yang terpendam di dalam diri kita Karena Allah mengatakan Apa yang kamu rahasiakan aku tahu Apa yang kamu katakan juga aku tahu Bagaimana dia itu menjadi mahatau Terhadap semua yang ada dalam diri kita Itu kan sebetulnya Ketika nafas masuk Hati-hati Masuknya nafas itu akan merekam Semua yang terjadi Di ruang cipta rasa Yang ada dalam diri kita Di ruang cipta Di ruang rasa Cipta berhubungan dengan pikiran Rasa berhubungan dengan perasaan Nah semua yang sedang terjadi Di ruang cipta rasa itu Kan sebetulnya Itu direkam pada saat Nafas masuk Nah ketika nafas keluar Semua yang ada di ruang cipta rasa itu Kemudian dibawa Kedalam kehidupan Dan itu yang akan menjadi realitas Tergantung kekuatan dari cipta Kekuatan dari rasa Ketika cipta dan rasa ini berpadu Membangun satu kekuatan Membangun satu koherensi Itu yang akan menjadi realitas Jadi nafas masuk Berarti merekam semua yang terjadi Di ruang cipta rasa Nafas keluar kemudian Merealisasikan semua yang terjadi Di ruang cipta rasa Makanya pikiran dan perasaan Sering disebut sebagai Energi Kalau energi Pasti frekuensi Kalau frekuensi Pasti vibrasi Luar biasa bukan? Oleh karena itu Orang yang sadar Dengan nafasnya Tidak mungkin Dia Menciptakan di ruang ciptanya Yang buruk Tidak mungkin merasakan yang buruk Karena apa? Semua yang buruk di ruang cipta Dan di ruang rasa Akan dibawa menjadi realita Makanya kalau kita ingin Realitas kehidupan itu Seperti yang kita mau Mendapatkan yang kita ingin Mendapatkan yang kita cintai Mendapatkan yang positif Mendapatkan yang berkah Maka hati-hati Karena nafas itu Kalau kita mau jujur Orang melakukan kebaikan Bernafas Orang melakukan keburukan Juga bernafas Tidak ada Tidak ada Pemilahan di situ Dia melakukan kebaikan Bernafas Melakukan keburukan Juga bernafas Oleh karena itu Maka terlalu banyak Yang harus kita pertanggungjawabkan Di ruang kehidupan ini Yang dicipta oleh Pikiran dan Perasaan kita Karena apa? Karena setiap yang terjadi Ruang cipta dan rasa ini Kemudian direkam Oleh nafas kita Dan dibawa ke ruang Kehidupan Dan itu yang akan menjadi realitas Rasa abad Coba kalau kita perhatikan Orang bisa menciptakan Teknologi-teknologi canggih Itu kenapa? Karena bernafas Itu baru nafas biasa Nafas alami Bagaimana coba sekarang Kalau orang bisa Mengolah nafas Memberdayakan nafas Makanya Orang ingin sehat Mengolah nafas Orang ingin tenang Mengolah nafas Orang ingin hadir di sini Saat ini sekarang Kan juga berfokus pada nafas Makanya Kalau kita latihan Untuk tenang Kan itu ada yang sebut Dengan mindfulness Apa sih mindfulness? Mindfulness itu Hanya memfokuskan pikiran Pada nafas Jadi tarik nafas Dengan hitungan Empat Satu Dua Tiga Empat Jadi saat tarik nafas itu Jangan buru-buru Ya tarik nafas seperti ini Satu Dua Tiga Empat Kemudian tahan atas Ya tahan nafasnya itu Hitungannya tujuh Jadi tahan nafas Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Kemudian buang nafas Hitungannya sembilan Ya Buang nafas lebih lambat lagi Jadi ketika tarik nafas empat Hitungannya Tahan nafas tujuh Buang nafas sembilan Apa yang terjadi? Kita selalu punya Restan Kita selalu punya resultan Punya sisa Oleh karena itu Maka orang yang Mindfulness Sering Olah nafas seperti itu Dengan rumus Empat Tujuh Sembilan Apa yang terjadi? Kesadarannya meningkat Kesadarannya meningkat Terutama Kesadaran tentang Kehadiran nafas Apa sesungguhnya nafas itu? Bukankah nafas itu Adalah bukti kehadiran Sang hidup Yang ada dalam diri kita? Bukankah nafas itu Adalah bukti kehadiran Sang hidup Yang ada pada diri kita? Jadi Kita masih mempertanyakan Dimana dia? Padahal dia sudah Berkali-kali mengatakan Aku bersama kamu Aku bersama kamu Dan aku lebih dekat Kepada kamu Daripada uratnya di lehermu Bukankah dia mewujud? Sebetulnya Indikasi kehadiran dia Dalam diri kita Itu adalah Nafas Nah dengan nafas Mata kita bisa melihat Dengan nafas Telinga kita bisa mendengar Dengan nafas Kita bisa Mencicipi seluruh makanan Yang kita santap Dengan nafas Kaki kita bisa berjalan Dengan nafas Sekarang saya bisa bicara Dengan nafas Saya bisa berpikir Bukankah semua daya itu Sebetulnya Bisa bekerja dalam tubuh saya Itu karena apa? Karena kehadiran Nafas Nafas Jadi oleh itu Maka kesadaran Yang harus kita bangun Apa? Sederhana Coba sekarang Di tangga yang kedua ini Kita sadari saja Kehadiran dia Lewat Nafas Nyata sekali kok Makanya ketika kita Punya waktu Seperti ini Duduk Relax Cobalah Ketika pikiran ini Sedang lari kemana-mana Lari ke masa lalu Lari ke masa depan Coba Duduk tenang Para sahabat Duduk tenang aja Duduk tenang Pejamkan mata Lalu fokuskan pikiran Kepada Kepada Nafas Fokuskan pikiran Ke ujung batang hidung Tempat keluar masuknya Nafas Ketika kita memfokuskan Pikiran pada nafas Coba rasakan Pikiran kita langsung diam Tidak loncat ke masa lalu Tidak loncat ke masa depan Hadir Di sini Saat ini Sekarang Nah dengan demikian Maka Kesadaran kita Akan meningkat Sesederhana itu Melatih kesadaran Sesederhana itu Latihan kesadaran Itu yang sebetengan Mindfulness Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati